Halo teman-teman Renet Budiarto, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya mau sharing lagi penambahan. Saya kemarin ada sharing mengenai pengalaman break-in pertama kali, sepatu pakai sepatu dogmar. Dogmar itu yang saya pilih itu yang 8053 Trinity. Yang saya pilih ini itu sudah ada bangkalan busa, lain-lain kulit asli. Jadi kalau yang biasa, yang standarnya Dr. Martens, itu kan biasanya nggak ada ininya. Tipe apa sih sebutannya? Ya pokoknya itu deh, yang tan tofel, yang sekelilingnya itu, sekelilingnya itu nggak ada busanya. Pokoknya saya Dr. Martens itu yang ada busanya sekelilingnya. Jadi empuk-empuk gitu. Nah, kebetulan saya nggak suka pakai kos kaki, saya udah cerita. Jadi, nah itu kan saya cerita sakit nih kaki saya, teman-teman. Yang saya ulangin lagi, ini kan luka nih. Nah, ini pokoknya 4 hari, teman-teman. Saya pakai itu hari Kamis, hari Kamis, sore, pagi apa? Sore, kayaknya sore gitu ya. Kamis sore, terus sakit. Mulai besoknya mulai sakit, teman-teman intinya. Luka, luka gitu. Nahan. Jadi kita, saya waktu jalan gitu, jadi waktu jalan tuh, gimana ya, gimana orang luka, orang luka itu rasanya nahan. Nahan, jadi darah, kayak berdarah gitu. Kayak lecet, kayak gitu kan. Kayak gitu, teman-teman. Tapi, yaudah teman-teman, ini luka tuh kuncinya, teman-teman kurangin gula, kayak gitu. Banyak minum, asem-asem. Nah, itu minum dari lemon gitu. Nah, udah pokoknya, saya pakai. Nah, pertama kali pakai, itu kan mulai tuh. Jadi kayak kesendet gitu. Nanti teman-teman di video bisa ngeliat, waktu saya jalan itu, saya nggak video waktu saya sakit, waktu kakinya sakit, tapi jalan itu kayak rada pincang gitu, teman-teman. Jadi ini, jalan itu kayak gini. Kayak gimana ya, jalan itu kayak, ini nih, kayak lim, kayak ada lumpuhnya. Kayak ada lumpuhnya gitu, teman-teman. Jadi, gini. Saya kira udah cerita, ini lebih gede, ini kakinya nih. Mana ya, nunjukinnya. Nah, ini, kalau kaki nih, pokoknya ini lebih tinggi dari ini. Jadi, yang ini 43, ini 42. Matusnya ukuran 43. Yang 42 aman, break in-nya. Yang 43, gini. Jadi, dia seperti lebih nonjol di sini, teman-teman. Lebih nonjol di sini. Jadi, gitu. Nah, karena sakit. Nah, itu udah, sepatunya berat kan, saya udah cerita, ini 1,6 kilogram berat sepatunya. Jadi, full karetnya itu, gak main-main ya, teman-teman. Nah, itu harapannya itu, kalau kita beli sepatu, sole-nya itu juga berpengaruh. Kalau sole-nya jelek, mau luarnya masih bagus, mau luarnya lebih bagus, mau luarnya lebih bagus, atasnya bagus. cuman kan yang kita pakai itu kesatuan di bawahnya. Bawahnya itu yang penting. Wah, atasnya lebih jelek, kita bisa semir. Karena kalau bawah, aduh, repot, teman-teman. Nah, gitu. Yaudah. Akhirnya, setelah mulai, namanya, terbiasa, gitu, udah sakit, udah mulai-mulai, mulai, teman-teman. Jadi, memang masih lebih berat, tapi, soalnya teman-teman lihat, yaudah, dipakai jalannya udah mulai bisa. Cuman, kalau yang satu kulit kayak begitu, kita bisa pakai lari segala. Bisa, loh. Buat. Itunya, mampaknya gimana rasanya, kalau saya bisa cerita. Mampaknya itu, itu kan katanya itu dijahit, dipanasin, ya, kalau dokmar. Saya nggak tahu benar apa nggak, tapi dijahit, dipanasin, gitu. Nah, itu, itu lebih kayak, kokoh, nggak goyah. Kokoh, nggak goyah. Jadi, kalau satunya gini, jadi, kalau kayak ban kendaraan, mobil, kan, 4 loda, tuh. Kalau satunya, atau nggak, kalau kan, ban mobil kan lebar. Kalau dia ngelibas, gini, kalau dia ngelibas pinggir jalan, gini, teman-teman. Ininya, gini, lubang, ini. Dia kan gini. Nah, itu yang saya mau cerita. Dokmar yang saya pakai itu, seperti gitu. Jadi, pok, pok, pok. Diem-diem aja gini. Diat-diam aja gini. Tapi, dia nggak kayak petak-metot. Karetnya kuat, jadi karetnya yang saya rasa, emang pokok. Bukan kulit luar atasnya aja yang pokok, itunya mapak nih, itu gimana ya? Dia kayak ban mobil, dia lubang gitu, ini, gini, atau gini. Nah, karena ini, saya satu, kalau ban mobil ada empat kan? Ada empat kan? Jadi, ketahan yang satunya. Kalau dia gini aja, satu kan gini aja. Dia gini, atau gini. Tapi, nggak kayak gimana? Nggak kayak, kayak goyang-goyang gimana ya? Goyang itu gimana ya? Ini atau gini-gini itu? Ah, teman-teman harus ngerahasain kendiri deh. Pokoknya, cihwai mantepnya itu, dan berkelasnya itu, yang saya cerita, off-road bisa, kepes tak bisa, formal bisa, kayak gitu. Mau nikahan, mau wedding juga bisa, kayak gitu teman-teman. Yang penting, dan saya ngerahasain lagi, itu kulit sekelilingnya itu ya, kita, kita lapnya, dibilang memang pakai, kain yang lembut, kayak gitu kan, kain yang lembut, jangan. Kalau itu ada kelembaban, ada kelembaban, ada kelembaban, ada kelembaban, ada kelembaban, jadi apa ya? Kita jangan hilangin lembabnya. Itu orang bilang kan pakai, pakai namanya, itunya, itunya dokmar, apa sih sebutannya? Nah, semir, semir sepatunya itu, saya beli yang netral, dan, kalau sampai pakai, atasnya aja, itu buat, ngelembabin segala, dan, yang saya bisa bilang, kalau bisa, jangan kena karet bawah gitu. Yaudah, jadi itu, itu teknis teman-teman, nanti bakal tahu sendiri, kalau ada, punya dokmar, dan, intinya, kalau berhasil, break in, enak, nanti dia, pokoknya nyesuahin, sama bentuk kaki kita. Jadi, kalau kaki saya gini, lebih gini, apalagi saya, nggak pakai pos kaki, jadi kan katanya, kalau kita baca review-nya, segala, cara mempercepat, break in itu, apa, mempercepat, proses break in itu, dengan pakai, kos kaki, segala, tebal, bagaimana, saya nggak pakai pos kaki, ya, cuman, nah, 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 sakit gitu, teman-teman, nah, sakit, yaudah, tapi, yaudah, kalau masanya lewat, udah, pakai normal, gitu, akhirnya, gitu, teman-teman, per hari, loh ya, jadi teman-teman harus bisa jaga kesehatan, jangan, ada yang mungkin, itu diselotip segala, apa, diingin, selotip Lester, gitu kan, saya nggak, saya nggak, saya males apa, gitu-gitu, jadi nggak mau nipu, udah, gitu-gitu, cuman hati-hati, jadi, kayak jalannya kayak, gimana ya, gimana jalan nggak enak, gimana, tapi begitu udah enak, yaudah, mulai, mulai ini, gitu, cuman, otot-otot kita semuanya nih, itu kan nahan berat, ini kayak olah angga, 1,6 kilo, 1,6 kilo, 2 sepatu, jadi 800 gram, satu sepatunya, sebetulnya dibilang berat, nggak juga ya, kecuali kirinya, 1,6, totalnya, ini totalnya 1,6 kilo, jadi kiri 800 gram, karena 800 gram, yaudah cukup lah kayaknya, dibilang enteng banget, nggak, dibilang enteng banget, nggak, sepatu, ada sepatu brand lain, ribok gitu, saya ada yang, itu, itu, beratnya itu di, apa namanya, di bawah 1 kilo, mungkin 700 gram, di bawah 1 kilogram, 700-800 gram, seingat saya, 2, jadi 400 gram, satunya, jadi beratnya itu, dua kalinya, dua kalinya itu, yang sepatu, running, itu bukan running, yang saya punya ribok, itu yang C85, yang klasik, tenis, tenis, yang tenis gitu, itu teman-teman, yang saya bisa bagikan, jadi teman-teman, yang mau break in, mau break in, kayak dogmark, yang berkelas original ya, dogmark original, itu berat, saya cuma bisa bilang, feeling saya, dan pengalaman saya, itu berat, jadi kalau teman-teman, dapat dogmark, yang nggak berat, berarti karet, segala itu, ada campuran klasiknya, atau nggak, bukan karet yang tebal, kayak gitu, jadi, asli, yang saya tahu itu, asli kayaknya berat, kayaknya berat, jadi teman-teman harus siap, dan break in, teman-teman harus tahan, kemungkinan dari, aku, dia nyesuaiin, semua sepatu gitu, tapi karena dogmark, itu lebih, lebih ini, kokoh, kayak gitu kan, teman-teman, yaudah, teman-teman siap, siap mental, siap mental, teman-teman, kalau mau mempermudah break in, tanpa lebih sakit, yaudah, pakai kos kaki, segala, tapi pasti lebih ada, ada sakit, ngilu, nggak lah, mungkin ada, karena kan, dia lebih berat, gitu, cuman lebih mungkin, nggak luka, nggak lebih, nggak berdarah, itu aja yang saya mau, bisa share, teman-teman, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, sampai jumpa di video-video saya berikutnya, bye-bye, teman-teman.